Ini informasi pertama, Yasi dan juga Cakri, ada Presiden Jokowi Dodo yang menerima perwakilan siswa dan siswi osis SMA berprestasi se-Indonesia di Istana Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini tebak, Pak Jokowi akan melakukan apa? Kalau sama anak-anak muda, ngapain ya? Biasanya Pak Jokowi tidak akan ketinggalan untuk mengabadikan atau mendokumentasikannya. Nah, di sini Pak Jokowi juga menghadiri acara bersama dengan anak-anak siswa Istana memberikan motivasi dan juga dia melakukan vlog bareng ya? Tak ketinggalan pasti melakukan vlog bareng bersama siswa-siswa SMA tersebut. Kita lihat aja ya langsung ya? Nah, ini dia ya. Ini Pak Jokowi menggunakan ponsel hitam dengan stiker negara Indonesia untuk nge-vlog bareng dengan siswa-siswi osis SMA berprestasi di Indonesia. Ya, dan siswa-siswi ini pun juga antusias, pastinya antusias yang ngajakin vlog presiden begitu kan? Karena mau di akup di media sosial masing-masing pasti. Ya, betul sekali. Dalam kesempatan ini Pak Jokowi juga berbicara soal artis seorang pemimpin. Dan kita akan simak dulu pernyataan dari Pak Presiden terkait hal itu. Ya, anak-anak harus memiliki rasa kebanggaan terhadap negaranya, terhadap bangsanya, sehingga mereka dipertemukan dalam kawah, candra dimuka, kepemimpinan pelajar di tahun 2018 ini. Supaya mereka berinteraksi antar provinsi, antar kabupaten, antar kota, antar etnis, antar agama, semuanya menyatu dalam acara yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini penting sekali. Karena dengan itulah kita menjadi tahu bahwa kita memang berbeda-beda. Beda-beda tradisi, beda-beda adat, beda-beda bahasa daerah, beda suku, beda agama. Ya inilah anugerah yang diberikan.